Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Om Daun Kecil Apa kabar teman-teman semuanya Sobat Daun Kecil apa kabarnya Mudah-mudahan sehat walafiat ya Hmm udah lama sekali nih Om Daun Kecil tidak Membuat video ya Nah di video kali ini Om Daun Kecil Ingin memberikan Contoh nih buat teman-teman Semuanya yang Ingin menanam Atau membudidaya tanaman Sancang ya Nah ini teman-teman semuanya tadi sudah Saya disini ada potongan Potongan-potongan Ranting-ranting Dari pohon Sancang Tadi saya potong dari pohon yang ini Ini ya Pohon yang ini tadi saya potongin Ini adalah Bibitan semuanya Ini teman-teman ya Jadi gimana caranya memperbanyaknya Jadi potongan-potongan ini teman-teman ya Potongan-potongan seperti ini Ini bisa diambil ujungnya saja Seperti ini ya Ujung segini saja Ini sisa Pertama kita Hilangkan dulu ini daunnya teman-teman Ya Daunnya kita hilangkan Sisakan nanti Ujungnya saja Jadi Kita akan menanamnya Memperbanyaknya Ini Om daun kecil Pakai satu tangan nih teman-teman Satunya buat pegang kamera Satunya lagi buat Potong-potongin begini Nah Ini mohon maaf sekali ya Teman-teman udah lama sekali Hampir Hampir dua bulan kayaknya ya Tidak upload video Kemarin ada lagi ada kegiatan Ini juga sempet Tanaman-tanamannya Tidak keurus kemarin Nah ini Sisain seperti ini Satu Ujungnya Kemudian ini ada Satu Ada dua Yang kita dipotong yang dua Ataupun yang disini Disini bisa Disini juga bisa Silahkan Teman-teman mau yang Dipotong dimana Kalau saya dipotongnya di Ini ruas Ruas pertama Di ruas keduanya Disini saya potong Ya Jadi yang ini ya Kita potong yang ini Nah Kemudian Setelah seperti ini Ini tinggal kita Tancapkan saja nih teman-teman Ya Tancapkan Nah ini banyak juga nih Tinggal ditancapkan saja Seperti ini Tinggal di kita tancapkan Ya Sudah Nah itu seperti itu Lanjut ke berikutnya Juga sama Nah ini juga Untuk teman-teman Misalnya ini kita mau ambil Ini bisa disini Sudah ada cabang nih sekalian Bisa juga nih teman-teman ya Cuma nanti hasilnya Berbeda dengan Yang pucuk ya Yang ujung Setelah kita nih Mengambil seperti ini nih Sudah ada Kita buangin dulu daunnya Ya Teman-teman Seperti ini nih teman-teman Daunnya kita buangin Kita Kemudian sisakan saja Daunnya dipucuk Seperti ini Sisakan saja Barang Dua Atau Satu juga boleh nih teman-teman Sisakan seperti ini Kemudian kita tancapkan lagi Iya Ditancapkan lagi Sudah ditancap Nah Selanjutkan Semuanya Seperti itu teman-teman Kalau kita memang Mau memperbanyak ya Lanjutkan Jadi ujung-ujung Yang sudah kita pangkas Dari pohon yang besar Yang sudah Itu bisa kita pakai ya teman-teman Untuk menambah Menambah koleksi Seperti itu Ini dalam waktu berapa lama Kayak gitu kan Waktu berapa lama Tiga bulan nanti Udah bagus ya Seperti ini Ini contoh Buat teman-teman ya Ini mungkin Sekitar Tiga Empat bulanan Tiga bulan ya Tiga bulan itu Udah Udah Akarnya udah banyak Teman-teman Kalau di bawah nih Di bawah nih Misalnya kayak yang ini Kita cabut aja lah ya Nah ini bukan dari Dari pucuk nih yang ini Ini bukan dari pucuk nih teman-teman Tapi dari tengah-tengah Kita kasih Coba potok Ambil Biar ketahuan Akarnya seperti apa Nah ini dia teman-teman hasilnya Ini Nah Segini Ini hasil dari Dari ini ya Potongan Ini tadinya Nggak ada daunnya sama sekali Saya tancapkan saja Seperti ini Ini kan Tidak ada daunnya Ini banyak yang Nggak ada daunnya nih teman-teman Jadi Nanti kalau ditancapkan Insya Allah Nanti tumbuh Akarnya seperti ini Udah Kalau udah tumbuh akarnya Seperti ini Tinggal dibesarkan aja Ini Ini juga bakal Yang disini Yang sudah pada tumbuh Ini teman-teman Yang Akan dipindahkan Nanti ke Media yang lain Karena media ini Untuk campuran ya Semuanya saya tancapkan disini Sanjangnya Mau yang kecil Yang besar Kayak gitu Nah ini tinggal bisa diprogram Nanti bisa Ditaruh di atas batu Misalnya Kita punya batu Seperti ini Batu Dari laut ya Batu karang Ini kan bekas karang ya Karang yang sudah mati Kemudian kita bisa ikat Petakan saja disini Misalnya Kayak gini Seperti ini Udah kemudian Kita kubur dia Kita tanam Sebatas Ini ya Yang penting akarnya itu Tertanam dengan Ininya Dengan akar Akar dengan batunya Nanti insya Allah Tiga bulan kemudian ini Akarnya sudah ngikat Sudah mencengkram batu ini Kayak gitu Nanti tinggal Ya Tinggal pindah pot saja Jadi kurang lebih Teman-teman Waktu proses penanaman Seperti ini Itu Sampai bisa Udah bisa dinikmatin lah ya Udah bisa dipindahin Ke dalam pot itu Mungkin sekitar Enam bulanan ya Dari mulai tanam Kemudian berproses Tiga bulan kita Bongkar Kemudian kita pindahkan Kita mau arahkan Kemana dia Kemudian Di bulan Ke enamnya Kita bisa Pindahkan Sudah bisa kita nikmati Ya Yang penting Tanaman inilah ya Apa Kalau saya bilang Asri Asal rimbun saja Ya Belum sampai ke tahapan yang Gaya-gaya apa Begitu ya Yang penting asri saja Begitu Asal rimbun Nih Saya tanam lagi deh Karena belum Oh Ditanam begitu hidup Hidup Insya Allah hidup ya Jadi Abis dicabut Terus Kita Tanam lagi Ini seperti ini Ini ya Ini tadi Kita cabut Kita tanam lagi Ya Insya Allah hidup kok Karena Sancang ini Sangat mudah Penanamannya Sangat mudah Budidayanya Sangat mudah Mungkin teman-teman Yang baru Dan yang mau Silahkan Yang baru Dan mau membudidayah Silahkan mudah kok Ininya Caranya ya Cuman butuh Proses itu saja Proses Nunggunya harus sabar Kayak gitu Jadi teman-teman ya Ini akarnya juga Banyak banget disini Ya Jadi Seperti itu teman-teman Semuanya Semoga bermanfaat Dan mohon maaf ya Udah lama banget Nggak bikin video Dan ada pertanyaan Beberapa teman-teman Yang Sudah kita jawab ya Di video-video yang lainnya Dan mudah-mudahan Kalau ada pertanyaan Yang bisa kita jawab Kita jawab ya Kalau nggak bisa kita jawab ya Sudah Ini dia caranya teman-teman ya Sangat mudah sekali Untuk memperbanyak Tanaman kita Di Sancang ini Premna Mikrovilla Kayak gitu Oke Teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh